Halo guys, ketemu lagi di Youtube channel Deval Trip Channel di mana kamu bisa menemukan referensi tempat menginap, tempat makan dan juga tempat wisata kali ini kita sedang menuju ke sebuah hotel yang baru banget soft opening di tanggal 20 September 2023 kemarin warga Malang mana suaranya pasti tahu kalau ngelewati jalanan ini yes, akhirnya di Alana Hotel Malang udah buka guys lokasinya berada di Jalan Amatiani, nomor 12 Kota Malang FYI, di Alana ini katanya adalah smart hotel pertama di Kota Malang nanti coba kita buktikan se-smart apa sih hotel ini nah ini kita udah sampai hotelnya untuk parkirannya cukup terbatas ya tempatnya tapi tenang aja, hotel ini sudah ada fasilitas valet parking dan itu free ini dia penampakan dari depan The Alana Hotel Malang untuk bangunannya itu e-catching banget guys desainnya modern dengan ada unsur tradisionalnya juga area parkir depan tidak terlalu luas, mungkin cuma cukup 8-9 mobil aja ini dia pintu masuk The Alana Hotel Malang menaiki cukup banyak anak tangga dan bagi kalian yang menggunakan kursi roda atau defable ini tidak friendly tapi kalian bisa lewat basement di basement itu ada lift, memang kita tidak record karena masih dalam maintenance ini dia area resepsionisnya dan untuk lobbynya pun tidak terlalu luas tapi banyak sofa yang nyaman untuk diduduki di hotel ini juga ada boardroomnya jadi kalian bisa mengadakan wedding atau juga meeting di hotel ini ada kolam renannya tapi saat kita menginap masih under maintenance jadi belum bisa digunakan sekarang kita mau check-in dulu untuk jam check-innya di jam 2 siang dan ada welcome drink ini lemon tea, seger banget proses check-innya cepat, mudah, tidak dimintakan room deposit nah ini kita sudah menerima kartu, kita dapat kamar di lantai 5 nah ini kamar kita, kita dapat kamar nomor 509 posisi kamar kita ini pas depan lift begitu kekat ditancapkan, listrik langsung menyala tidak ada jidah waktunya, jadi ini oke sih nah sekarang bersiap-siap untuk room tour kita pesan kamar di Luxroom dan dapat harga di 744 ribu sudah sarapan untuk panjangnya ini queen, kamarnya tidak terlalu luas tapi cukup nyaman, dilengkapi dengan Google Nest kalian bisa menghubungi petugas hotel menggunakan ini atau juga bisa buat yang lain selain ada Google Nest, di kamar ini juga ada Smart TV ukuran televisinya juga cukup besar di kamar ini juga dilengkapi dengan karpet memberikan kesan lebih cantik dan untuk AC-nya, ini AC sentral untuk pengaturannya berada di samping pintu kamar mandi sekarang kita cek kamar mandinya yuk untuk kamar mandinya itu berada di pintu masuk kamar begitu masuk ke kamar mandinya memang ukurannya tidak terlalu luas tapi bersih lalu ada kloset duduk, tisu, tempat sampah washtuffel dan cerminnya juga ini cukup besar jadi puas dandannya dilengkapi dengan hair dryer yang sudah tersedia di kamar mandi jadi tidak perlu minjem-minjem toilet restnya ini cukup lengkap ada dental kit, sabun cair, sampo lalu ada sanitary bag, cotton bath terus ada juga sour cup dan sabun batang air di washtuffel juga cukup lancar dan tidak untuk diminum ya guys dilengkapi juga dengan tisu dan gelas untuk berkumur untuk anduknya ada dua dan ada emboss the alana area sour dibatasi kaca dan untuk air panasnya ini keluar dengan cepat setelah dari kamar mandi kita ke area penyimpanan nah disini juga dilengkapi dengan center jadi kalau mau mati lampu tidak perlu panik center sudah tersedia ada juga gantungan baju lalu dilengkapi juga safe deposit box dan ada juga box untuk laundry lalu untuk complimentary ini ada air mineral tapi diambil sendiri di dispenser yang sudah disediakan di koridor hotel lalu ada juga gula kopi teh seperti biasa dan di bawahnya ini terdapat mini kulkas jadi kalian bisa nyimpan minuman kamu biar tetap dingin tersedia juga dua pasang sleeper dan untuk ranjangnya ini empuk guys spraynya bersih tapi sayang bantalnya cuma dua level penerangan di kamar ini cukup terang dan untuk kamar ini juga cukup kedap suara nah sekarang kita cek untuk tv-nya ini jernih channelnya banyak bisa juga netflix dengan memakai akun sendiri dan juga bisa youtube-an wifi-nya lancar jaya lalu untuk view dari kamar ini kita di lantai 5 dan menghadap selatan view-nya cukup oke sih atap bangunan rumah atau gedung-gedung tapi juga ada view pegunungan jadi kalian bisa request untuk menginap disini tuh di kamar lantai 5 biar dapet view pegunungan selamat menikmati selamat pagi dari The Alana Hotel Malang semalam kita tidurnya nyenyak banget karena memang kasurnya empuk nyaman terus begitu bangun tidur buka tirai pemandangannya view pegunungan gitu oke sih jadi bikin seger dan sekarang kita mau siap-siap sarapan untuk sarapannya dimulai dari jam 6 sampai jam 10 di Kandedes Restoran nah ini kita udah berada di restonya restonya itu berada satu lantai dengan lobby jujur aku sih suka ya dengan desain restonya itu simple tapi mewah gitu dan untuk penuh makanannya ini banyak banget variasinya guys dari roti sereal lalu juga ada pastri-nya ada ekstation untuk main court-nya ini ada nasi putih nasi goreng terus ada bihun goreng juga dan untuk sayurannya ini ada capcai terus disebelahnya ada tumis kacang panjang terus apalagi nih ada telur opor kuning dan ini nih yang biasa gak biasa maksud aku di hotel-hotel ada tofu bowl with egg lalu ada kare ayam dan disebelahnya ini ada ikan sambal mata aneka kerupuknya banyak sambalnya juga banyak minumannya banyak pokoknya serba banyak disini buah-buahannya oke ada pecel, salad bar yang suka bubur ada dan ini ada roasted chicken dan enak banget dan ini menu sarapan kita untuk sarapan dari pelayanan dan rasa kita rating 9-10 jadi kalian wajib cobain sarapan disini nah gimana nih kalian tertarik untuk staycation di The Alana karena kita menginap disini saat soft opening jadi memang beberapa fasilitas belum bisa atau belum siap digunakan tapi kalau kalian mau ke city di saat semua bisa digunakan atau fasilitasnya sudah lengkap itu setelah grand opening guys kita dapat info G.O nya itu di bulan November 2023 adanya Google Nest dan Smart TV ini merupakan point plus dari The Alana Hotel Malang sarapannya juga enak banyak pelayanannya oke dan kalian juga bisa merayakan seperti ulang tahun atau wedding meeting disini dan kita juga dapat info akan ada Skylong yang bertema Dewa 19 jadi mana nih bala dewa kalian sih wajib kesini kalau sudah open nanti ya Skylongs nya jadi menurut The Alana bisa masukin list hotel kalau kalian liburan ke kota Malang oke sekian dulu review The Alana Hotel Malang kali ini jangan lupa dukung terus kita dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya follow juga akun media sosial Deval Trip ya stay safe, stay healthy see you on the next trip bye 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 sub indo by broth3rmax